Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru Saudara Seperti biasa kita akan memberikan catatan berita-berita politik Catatan news politik Cantik catatan news politik Catatan kali ini masih terkait dengan pemilu Yakni terkait dengan perlawanan 01-03 Ada yang bilang Perlawanan 01 dan 03 bukan melawan terhadap 02 Ada yang menyatakan Perlawanan 01-03 itu melawan negara Tentu tidak 01-03 justru berjuang untuk negara Perlawanan yang dilakukan oleh 01-03 Menurut hemat kami adalah Melawan Kepala negara Mengapa saya mengatakan demikian Karena Saya melihat bahwa Yang menjadi permasalahan inti adalah Ambisi Dari Politik dinasti Dari kepala negara Dalam hal ini adalah Jokowi Ambisi Jokowi yang luar biasa terhadap Keinginannya tetap memimpin Sehingga bisa mewujudkan IKN Itu telah dibaca atau telah disampaikan oleh PDIP Bahwa PDIP tidak setuju jika Jokowi ingin menjabat yang ketiga Dan PDIP dengan tegas Menyatakan tidak untuk merupakan udang-udang sehingga bisa ketiga kalinya Namun Ambisi tetaplah ambisi Tidak yang maju bapaknya Yang maju anaknya Nah ambisi Untuk Bisa tetap berkuasa Melalui anaknya itu Yang juga Membuat berbagai Perilaku Yang banyak dilawan oleh Anak-anak bangsa yang sadar akan demokrasi Munculnya Gibran Melalui Klaus dari Pak Us Paman Usman MK Dengan Klausul Membolehkan Di bawah 40 Asal sudah Pernah Dipilih atau Mengikuti pemilihan Yang dipilih secara umum Membuat Gibran bisa maju Dan Dalam Tingkat MK MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Itu Dinyatakan Sebagai Melanggar Etika Berat Namun Rupanya Melanggar Etika Berat Tidak menjadi Halangan Bagi mereka Dan Tetap Maju 01 Menjadi Tetap Maju Kemudian Mendapatkan Undian 02 Bagaimana Sikap Prabowo Ketika Harus Mengganti Sebetulnya Bisa Mengganti Itu Dipertanyakan Anis Anis Baswedan Melalui Dialog Atau Debat Presiden Dan Apa Yang Didapatkan Anis Pada Akhirnya Anis Justru Diolok Di luar Debat Dengan Istilah Etik Ngasmo Basah Sarkas Yang Menunjukkan Sakitnya Hati Sang Pengucap Prabowo Nah Dari situlah Muncul Berbagai Pelaku Yang Mungkin Dan Sangat Mungkin Untuk Mewujudkan Ambisi Itu Banyak Hal Yang Dilakukan Termasuk Pelanggaran Pelanggaran Kampanye Yang Seolah Olah Tidak Apa Melakukan Mane Politik Dan Seterusnya Saya Menangkap Sendiri Bagaimana Gerindra Membagi Minyak Goreng Dan Gula Serta Brosur Kampanye Di Malam Minggu Di Malioboro Dan Itu Menjadi Salah Satu Dari Konten Kami Itu adalah Siaran Streaming Dan Itu Bukan Rekayasa Artinya Mereka Merasa Jumawa Merasa Tidak ada yang berani Menegur Dan sebagainya Yang Ujung-ujungnya Adalah Berbagai Pelaku Yang Memungkinkan Rakyat Melawan Termasuk Keanehan Keanehan Si Kerap Yang Secara Naif Dihadapi Oleh Bawaslu Dan Eh Oleh KPU Dan tentu saja Bawaslu Hidup Di era Digital Era Digital Opting Tapi Berperilaku Seperti Hidup Di zaman Batu Demikian Mudah-mudahan Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh